Nggak ada lagi nih bug-bug turnamen sebesar PMPL yang bisa mempengaruhi atau merugikan tim-tim pesertanya. Halo Sobat Grid Games, balik lagi di GG Info bareng gue Randi. Turnamen PPL ID Spring 2022 akan segera memasuki ke babak Grand Final. Tapi di fase regular season kemarin ada cerita menarik sekaligus disayangkan lah buat turnamen sekelas PMPL ID. Karena telah terjadi bug damage di turnamen tersebut. Sebelum gue kasih tau detail terkait bug damage-nya, kalian harus subscribe dulu channel Youtube Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya. Supaya kalau ada update video terbaru, kalian nggak ketinggalan. Oke, jadi bug damage ini pertama kali terjadi di week ketiga, day keempat. Tepatnya di pertandingan kelima. Jadi waktu itu situasinya ada BTRRA, Boom Esports, sama Onyx Esports yang lagi rebutan atau lagi berada di fase akhir pertandingan. Jadi mereka kayak lagi rebutan buat dapetin WWCD. Nah, salah satu roster BTRRA, yaitu Yuhai, kayak mencoba untuk nembak ke arah salah satu roster Onyx Esports, yaitu Nick. Kalau misalnya kalian lihat di videonya, Yuhai itu udah ngarahin tembakan dan senjatanya tepat ke arah si Onyx Nick ini. Cuman si Onyx Nick ini kayak nggak mati-mati. Jadi kayak tembakannya tuh seakan nggak ada damage-nya. Dan justru malah Onyx Nick yang berhasil membalikan keadaan dan ngeratain tim BTR Red Alliance. Dan bug juga kembali terjadi di hari selanjutnya, yaitu week ketiga hari kelima. Kali ini situasinya ada RRQ Ryu dan juga Aura Esports yang lagi bisa dibilang istilahnya kalau di game Battle Royale tuh lagi nabrak satu sama lain gitu. Jadi kayak lagi ada di dalam rumah, terus ada salah satu pemain RRQ Ryu yang coba nembakin tembakan ke arah pemain Aura Esports. Tapi nembakin tuh kayak dari balik tembok gitu. Cuman nih, kena nih damage-nya ke pemain Aura Esports. Dan akhirnya si pemain Aura Esports itu jadi rata gitu. Dan ini juga dicurigain. Dan setelah diinvestigasi, bener aja ternyata ada bug damage lagi di pertandingan tersebut. Nah, terkait bug damage tersebut, pihak PMPL sendiri sebenarnya udah ngambil tindakan tegas ya. Jadi mereka mengurangi poin tim yang dianggap mendapat keuntungan dari bug tersebut. Yang artinya tadi poinnya Oni itu dikurangin sama poinnya RRQ dikurangin. Cuman khusus buat RRQ, ini si pihak timnya nih nggak terima dan mereka mengajukan banding. Jadi CEO RRQ, Pak Ape ya, itu dalam Instagramnya bilang kalau mereka udah ngajuin banding secara resmi ke PMPL ID. Dan berharap bisa mendapat keputusan yang lebih adil lah dari sekedar pengurangan poin. Karena menurutnya pengurangan poin tuh bisa berpengaruh ke peringkat RRQ di kelasemen dan hadiah yang didapat. Sampai sekarang belum ada update lebih lanjut sih terkait banding yang diajuin RRQ ya. Semoga kedepannya pihak PMPL bisa menjaga kualitas game PUBG-nya lah supaya nggak ada lagi nih bug-bug turnamen sebesar PMPL yang bisa mempengaruhi atau merugikan tim-tim pesertanya. Oke Sobat Grid Games, itu dia tadi GG Info tentang bug di PMPL ID Spring 2022. Sebelum pamit, gue pengen ngingetin kalian buat subscribe channel YouTube Grid Games, terus nyalain tombol notifikasinya. Jangan lupa juga buat follow semua media sosial Grid Games dan kunjungi situs games.grid.id. Kalau gitu, gue orangnya pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay game! Outro Outro Terima kasih telah menonton!